Keputusan Cerbon Kombespol Arief Budiman kumpulkan Ketua Partai Politik, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Cerbon di salah satu rumah makan di Kecamatan Talun Kabupaten Cerbon Rabu Pagi dengan tujuan membuka ruang diskusi, komunikasi, dan selatur rahmi menjelang tahun pemilu 2024. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Keputusan Cerbon Kombespol Arief Budiman dan dihadiri wakab Polresa Cerbon AKBP Deddy Dharma Wansyah beserta para kabak, kasat, kapolsek jajaran, serta perwira Polresa Cerbon. Keputusan Cerbon Kombespol Arief Budiman mengatakan membangun ruang komunikasi dan diskusi ini untuk melaksanakan kontestasi pemilu dengan budaya santun dan menjunjung integritas. Pimpinan partai politik yang ada di Cerbon diminta untuk melakukan kontestasi dengan sikap nilai yang menjunjung tinggi Kamtip Mas di Kabupaten Cerbon. Dalam kesempatan itu, Kombespol Arief Budiman juga mendeklarasikan untuk menjaga netralitas kepolisian pada pemilu. Ia akan mencurahkan seluruh tenaga untuk mendukung dan mensukseskan kontestasi demokrasi yang ada. Selatan Rami ini membangun sebuah ruang komunikasi, ruang diskusi bagaimana kemudian kita melaksanakan kontestasi ini dengan budaya-budaya santunan, budaya-budaya keramahan, sekaligus juga budaya-budaya menjunjung integritas. Ini awal yang baik, tadi semua pimpinan partai politik semangat sepakat, khususnya adalah pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Cerbon. Untuk melaksanakan kontestasi ini. Kapolres menyarankan agar bila ditemukan pelanggaran, bisa disampaikan atau dilaporkan ke Bawaslu. Selain itu, pihaknya juga sudah membentuk wadah Sentra Gakumdu untuk menampung segala pelanggaran dalam pemilu. Dan petugasnya ada dari Bawaslu, penyidik kepolisian, dan kejaksaan. Sentra Gakumdu ini nantinya membahas, mengkaji apabila terjadi potensi pelanggaran, bahkan bila nanti ditemukan unsur pidana. Karena itu, ia ingin semua partai dan penyelenggara pemilu yang hadir bergabung dalam sebuah super tim yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang aman dan kondusif. Alimudin, RCTV, Cerbon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.